Shalom saudara, mari kita mengenal pribadi roh kudus lebih lagi karena saya percaya semakin kita mengenal, semakin kita mengasihi dia kita mengenal manifestasi dan pekerjaannya di dalam hidup pribadi kita di atas rata-rata, saudara pasti pernah dengar kata ini atau above average, tidak biasa extraordinary, tidak biasa di atas rata-rata orang-orang yang mengalami kemenangan, para juara itu kemampuan mereka di atas rata-rata apa sih arti kata di atas rata-rata? orang-orang yang melakukan sesuatu tidak sama dengan orang secara umumnya dengan orang lain dan di atas rata-rata adalah sesuatu yang pencapaian dari seorang yang berbeda satu prestasi yang berbeda mungkin saudara pernah mengalami seperti yang saya alamin ketika saya masih di sekolah kalau setiap saya terima rapot, saudara ingat gak? dan itu ada tiga kolom ya, tiga baris tuh di dalam rapot kita yang pertama adalah nilai kita sendiri yang kedua adalah nilai rata-rata di kelas itu lalu yang ketiga sebutan untuk kita nilainya A, B, C, D baik atau tidak baik jadi nilai rata-rata di kelas itu selalu diambil kalau jumlah semua muridnya sekitar mungkin 40 maka jumlah nilai-nilai itu lalu dibagi 40 dan itulah nilai rata-rata saya selalu melihat nilai yang saya capai selama satu semester itu lalu kemudian dibandingkan nilai rata-rata contohnya kalau nilai rata-rata di kelas adalah mungkin 6,5 wah saya dapat nilai 7,5 senang sekali berarti saya di atas rata-rata dan di atas rata-rata adalah sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita jangan jadi biasa-biasa saja kalau kita lihat bagaimana Daniel di dalam kitab Daniel 6 ayat 3 dia itu di atas rata-rata loh Raja Nebukadnesar waktu memilih Daniel karena dia melihat ini orang muda ini kok beda sama yang lain ya yang lain kemampuannya hanya sekian dia lebih daripada itu sehingga kita tidak heran Daniel diangkat menjadi orang terpenting pejabat yang tertinggi di dalam negara yang diperintah oleh Raja Nebukadnesar dan saudara dalam perlomban juga demikian kita lihat para pemenang pasti mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata orang-orang yang berlomba bersama-sama dalam pertandingan yang ada kemampuan di atas rata-rata untuk kita dapat melakukannya kita membutuhkan satu energi atau tenaga yang memampukan kita untuk melakukan di atas rata-rata diperlukan itu dan selalu perubahannya dimulai dari diri kita sendiri ketika kita mengambil keputusan aku mau di atas rata-rata kemampuanku dan aku mau untuk melakukannya begitu kita punya keputusan maka kita akan selalu berlatih untuk bisa melakukannya nah hari ini saya ingin mengajak saudara memiliki keputusan untuk punya kemampuan di atas rata-rata dan yang kedua untuk kita bisa mampu kita harus juga mengingat ada satu pribadi yang menunggu kita yaitu pria beradir roh kudus yang ingin memenuhi hidup kita memampukan kita dan pria beradir roh kudus adalah Allah sendiri yang telah dijanjikan oleh dia Yesus Tuhan sebelum dia naik ke surga waktu ketika murid-muridnya melihat ke atas dan Yesus berjanji berdemikian dituliskan di dalam Lukas 24 ayat 49 dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini yaitu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi ini adalah satu janji Tuhan saya percaya kalau Tuhan berjanji karena dia rindu untuk memenuhi hidup kita dengan pribadinya karena dia tahu bahwa tanpa kemampuan yang datang daripada dia sendiri kita tidak akan mampu hidup sebagai pemenang selama kita di dunia ini kita tidak akan mampu untuk menjadi saksi Kristus kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan amanat agung itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga dia berikan kata-kata firman ini kepada murid-muridnya janji Tuhan yang dia berikan yang pertama adalah untuk mengirimkan apa yang telah dijanjikan perhatikan disini apa kata firman Tuhan dalam bilangan 23 ayat 19 biarlah kita memiliki satu iman akan apa yang Tuhan janjikan yaitu Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya ini kata firman Tuhan bahwa Allah kita Allah yang selalu menepati janjinya itu sebabnya dia menunggu setiap kita untuk terbuka hatinya bagi dia yang kedua kalau dia berjanji dia bukan cuma janji biasa karena dia tahu di dalam dunia yang gelap ini kita akan tersesat kita akan terhilang tanpa rohnya karena rohnya adalah roh kudus yang akan menerangi langkah-langkah kita apa yang ada di dunia ini dan bahkan juga akan terus menuntun kita mengarahkan kita itu sebabnya yang kedua kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi yaitu kuasa daripada pribadi roh kudus dan inilah yang memampukan kita untuk kita ada di atas kemampuan rata-rata ya kisah Rasul Satuat 8 mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi janji firman Tuhan ini akan memberikan kita kuasa dan otoritas sebab kuasa adalah milik dia sekarang saudara coba rendungkan pemilik kuasa itu adalah pribadi Allah lalu mau tinggal di dalam kita bukankah kita juga akan memiliki kuasa yang sama seperti apa yang Yesus pernah lakukan ketika di bumi ini kuasa atau dunamos dalam bahasa Yunaninya saudara perhatikan kata dunamos atau dinamit itu tuh yang meledak dan itu bisa menghancurkan gedung rumah dan sebagainya tapi kalau kita diberikan kuasa oleh roh kudus itu untuk membangun untuk berbicara mengenai kemampuan bukan untuk menghancurkan kuasa untuk menjadi saksi Kristus kalau saudara perhatikan kuasa ini akan memampukan kita untuk kita tidak sama dengan dunia ini mari saya ingin tunjukkan pada saudara satu ilustrasi nah saudara perhatikan balon yang merah ini adalah hidup kita tanpa kuasa kita cuma biasa-biasa saja tapi perhatikan ketika roh kudus dicurahkan apa yang terjadi ketika roh kudus dicurahkan kita memiliki kuasa yang akan memampukan kita saudara perhatikan ada kuasa yang akan memampukan kita kita membutuhkan kemampuan kita membutuhkan kuasa supranatural itu dan apa yang dialami oleh Petrus ketika 120 murid dipenuhi dan dibaptis roh kudus dengan tanda awal berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru maka yang pertama menyampaikan pesan Tuhan ketika Petrus menyampaikan pesan Tuhan maka yang terjadi adalah sesuatu luar biasa di dalam tuayan dan roh kudus akan memampukan kita juga untuk menyampaikan pesan Tuhan dalam hidup kita dengan kuasa yang seperti dilakukan oleh Petrus dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dikatakan baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh ini satu dasar keyakinan setiap kita juga dan saya percaya anak-anak Tuhan akan memiliki kuasa ketika berbicara kuasa disini adalah dimana orang-orang akan mengalami jamahan Tuhan ketika saudara menyampaikan pesan Tuhan atau menyampaikan apa yang menjadi nasihat apa yang Tuhan mau kita sampaikan ada satu kuasa daripada roh kudus yang menjama hati orang bukankah kita sedang hidup di hari terakhir dimana tuayan ada di sekeliling kita Tuhan membutuhkan saudara dan saya tetapi dia juga mau tinggal di dalam kita untuk memampukan kita menyampaikan pesan-pesannya ini dialami juga oleh Paulus bagaimana Paulus menyampaikan pesan-pesan Tuhan dengan kuasa kita membutuhkan kuasa untuk kita tidak biasa-biasa saja kalau saya boleh katakan di atas rata-rata itu adalah tidak biasa-biasa saja yang kedua adalah untuk kita mengalami kemenangan dan kekuatan di masa sukar apa yang dituliskan dalam Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada ku dan saya diingatkan satu kisah yang dituliskan di dalam kisah para rasul 7 ayat 54-60 bagaimana Stefanus ketika mengalami penganiayaan Stefanus memberitakan injil dan pada saat itu dia mengalami penganiayaan juga dan yang luar biasa ini yang saya katakan di atas rata-rata tidak biasanya ketika aniaya terjadi sebelum mati apa yang dikatakan dari mulutnya adalah untuk mengampuni orang-orang yang menganiaya dia ini tidak biasa hari ini mungkin kita juga sedang mengalami satu aniaya kecil dalam hidup kita saya katakan aniaya kecil karena itu biasanya problemnya kepada kehidupan pribadi kita karakter kita ketika kita ingin melakukan satu dosa tapi kita tidak mau dan kita mulai berdoa oh roh kudus tolong aku dan saudara tidak melakukannya itu adalah satu mujizat dimana roh kudus yang telah memampukan kita untuk tidak melakukannya dimana ketika saudara harusnya marah kepada orang yang merugikan hidupmu tetapi engkau tidak marah dimana engkau harusnya begitu berduka karena keadaan yang berduka engkau tetap bisa tenang dan bersuka cita itu bukan kemampuanmu itu kemampuan daripada roh kudus yang ada di dalam setiap saudara dimana situasi hari ini keadaan yang kita lihat tidak jelas ada roh kudus yang memampukan saudara ketika saudara juga harus melakukan satu usaha atau bisnis dimana orang-orang terbiasa dengan melakukan kecurangan ya kalau dibilang mungkin bohong-bohong kecil tapi saudara tidak melakukannya itu di atas rata-rata karena tidak biasa kita memerlukan kuasa roh kudus untuk kita bisa di atas rata-rata kita memerlukan kuasa ini untuk peperangan rohani dan mengadakan tanda-tanda heran peperangan rohani di sekitar kita mungkin di dalam doa kita dalam kehidupan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada apa yang dituliskan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh ini diperlukan untuk setiap kita mengalami di atas rata-rata tahu saudara ketika orang-orang yang penuh dengan roh kudus pekerjaan mereka tidak biasa-biasanya mengusir setan-setan ketika saya berdoa untuk orang lalu orang-orang sering bilang begini aduh bu beti jangan main setan-setanan jangan usir setan-setan deh udah deh damai aja saya bilang gak bisa saya tidak mengusir setan tapi ketika saya berdoa maka roh kudus yang mendorong saya berkata di dalam nama Yesus aku perintahkan engkau lepaskan jiwa-jiwa ini saya percaya itu bukan saya tetapi kemampuan di atas rata-rata yang diberikan oleh roh kudus yang mengalir melalui hidupku dan hidup saudara juga dan ketika kita meminum racun bukan sengaja ya minum racun kalau disini saya katakan minum racun ini adalah mungkin ada santetlah ada perdukunan atau apa saja yang berbentuknya dalam black magic maka setiap anak Tuhan yang penuh dengan roh kudus mereka tidak akan kena kenapa? karena kalau orang lain bisa kena tapi kita ada penuh dengan roh kudus di atas rata-rata tidak biasanya dan ada banyak lagi yang Tuhan akan kerjakan letakkan tangan orang-orang disembuhkan bahkan juga orang-orang mulai dibebaskan daripada ikatan belenggu-belenggu yang ada bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan roh kudus di atas rata-rata ketika rohnya ada di dalam kita maka memampukan kita untuk di atas rata-rata saya percaya kita akan melakukan misi dan penginjilan di dalam misi penginjilan tentu luas artinya saudara bisa pergi ke satu tempat dan di dalam misi penginjilan juga ada doa saudara akan berdoa dan doa saudara di atas rata-rata bukan doa-doa yang biasa saja apa yang dituliskan di dalam kitab matius 28 ayat 19 sampai 20 maka disini berbicara tentang amanah tagung berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan ada satu contoh di dalam kisah rasu 8 ayat 26 sampai 29 dan juga 38 sampai 39 saudara bisa baca kisah ini yaitu tentang Filipus dimana Filipus memberitakan injil kepada sida-sida yaitu dari Sri Kandake dari Etiopia maka apa yang terjadi sida-sida itu sudah ada di dalam di dalam kereta saya membaca tentang kisah ini dan saya menyelidiki itu dia setara dengan menteri sida-sida ini kira-kira demikian pada waktu itu dia naik kereta ini dikendarai dilarikan oleh 6 ekor kuda saya dapat membayangkan 6 ekor kuda 1 ekor kuda aja cepat banget apalagi 6 dan lari begitu cepat tapi ketika Tuhan suruh roh kudus suruh dia untuk memberitakan injil kepada Sri Kandake dari Etiopia ini maka apa yang terjadi ketika itu juga dia bisa duduk dan tiba-tiba ada di dalam kereta itu itu pasti kecepatannya luar biasa saya percaya hari-hari ini ketika kita dipenuhi oleh rohnya maka injil akan cepat diberitakan dengan segera dan melalui ini juga merupakan terjadi percepatan seperti Filipus terjadi percepatan dan setelah itu sampailah saat dimana orang tersebut membuka hati ketika melihat air ayo berhenti dan baptis dan seketika itu juga selesai tugasnya Filipus hilang dan saya berdoa biarlah kita semua senantiasa penuh dengan roh kudus supaya saudara tidak seperti biasa-biasanya saudara ada di atas rata-rata mari kita terus bergerak dengan kekuatan daripada roh kudus maka saudara dan saya akan ada di atas rata-rata saya ingin berdoa untuk saudara Bapak yang baik terima kasih untuk kasih sayangmu untuk janjimu engkau berikan dirimu sendiri rohmu sendiri untuk tinggal di dalam kami supaya kami tidak biasa-biasanya dan hambamu berdoa untuk setiap anak-anakmu yang saat ini menyaksikan tayangan ini biarlah roh kudus menjamah dan bergerak sehingga setiap kami penuh dengan roh kudus dan kami sanggup berada di atas rata-rata sehingga kami boleh mengalami hidup dan hidup lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Shalom Tuhan memberkati saudara saya mengalami baptisan roh kudus pada tanggal 22 Mei tahun 2008 pada saat itu adalah ibadah malam pencurahan roh kudus dan pada saat itu saya sangat merindukan saya mengalami baptisan roh kudus dan saya membuka hati saya untuk menerima lawatan roh kudus dan membuka mulut untuk berbahasa lidah dan saya menerima itu pada malam itu dan saya menangis seperti layaknya kita menangis kepada bapak kita mengutarakan keluh kesah dan segala apa kekhawatiran yang ada di dalam hati dan pikiran saya dan sepertinya pada saat itu Tuhan itu begitu dekat dan memeluk sehingga apa yang saya rasakan adalah suka cita dan damai tenang aman yang bisa saya rasakan dan setelah itu saya mempunyai kekuatan yang baru dan perubahan yang saya alami setelah saya mengalami baptisan roh kudus itu terutama sangat signifikannya karena sebelum itu saya orang yang sangat gampang khawatir saya suka takut gitu ya jadi kalau mau tahun baru itu saya selalu takut gitu karena kira-kira tahun depan apalagi ya masalah apalagi ya ada cobaan apalagi jadi yang saya pikirkan bukan sesuatu yang positif bukan saya wah kira-kira ada achievement apa nih ada hadiah apalagi dari Tuhan tapi yang saya pikirkan adalah cobaan apa nih yang Tuhan kasih gitu jadi seperti orang yang kayak gak ada pengharapan harusnya kita kan apabila kita memiliki roh kudus tentunya kita memiliki harapan hope yang besar untuk masa depan yang gilang-gemilang gitu ya tapi sebelum itu saya tidak mengalami itu dan secara fisik saya sering mengalami namanya panic attack jadi terutama setelah saya menikah gitu ya saya banyak ada beberapa kondisi yang membuat saya tuh kayak stress saya khawatir ini itu gitu jadi saya sering sesek nafas kalau saya mengalami panic attack dan begitu ada masalah sedikit itu saya gampang untuk panic attack dan pada saat saya mengalami babut san roh kudus saya mengalami bisa berbahasa lidah itu membuat saya lebih mudah untuk mempunyai relationship dengan Tuhan dan mencurahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan melalui bahasa lidah dan dalam doa kita sering mungkin kita punya keterbatasan dalam berkata-kata tapi dengan berbahasa roh saya merasakan bahwa kita bisa ngadu sama Bapak dan dan itu membuat kita lebih lega dan kuat gitu saya pada saat setelah mengalami babut san roh kalau ada masalah itu saya bilangnya justru terima kasih Tuhan karena Tuhan mempercayakan saya dan berarti saya akan naik kelas karena setiap kali itu kan pasti kita akan naik akan naik gitu ya dan masalahnya berarti akan semakin lebih berat gitu kan masalahnya bukan menjadi lebih ringan menjadi lebih berat tapi karena kita responnya sudah berbeda karena kita sudah menjadi lebih kuat gitu kita menjadi bisa tenang gitu ya ada ketenangan ada ada kedamaian karena kekuatan yang roh kudus berikan dalam kehidupan saya secara pribadi itu sungguh nyata setiap tahun tentunya kita pada saat pencurahan roh kudus itu kayak apa ya kalau saya tuh jadinya menantikan memang dan pada saat tahun ini terakhir saya ikut pada waktu itu dan dan Tante Betty menumpangkan tangan dan Holy Laughter itu yang sebelumnya saya belum pernah alami itu saya mengalami dan itu saya suka cita karena seperti ada perut saya tuh di kayak di klitikin gitu ya jadi kayak giggling terus gitu ya gak bisa berhenti-berhenti tapi itu memberikan suka cita yang amat sangat dan menyegarkan sekali sehingga ada suatu kekuatan yang baru dan saya percaya pasti kita selalu pasti akan ada masalah dalam kehidupan tapi kita tidak perlu takut gitu karena seperti dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban jadi saya percaya roh kudus yang sama yang akan diterima oleh saudara-saudara semua yang seperti saya rasakan dan itu yang akan terus memberikan kita kekuatan dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita demikian kesaksian saya kiranya Tuhan Yesus memberkati